Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum memulai pengajiannya Saya minta tolong ditonton sampai selesai Agar tidak gagal paham Dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua Dan saya doakan buat teman-teman semua Diberi Allah kesehatan Dijauhkan dari malah petata Dan diberi rezeki yang berkah dan melempah Amin amin Oke selamat menyaksikan pengajiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Paling unik perang Ahzab ya Ini normalnya yang Yahudi ini gede orang Nasrani Yang Nasrani normalnya gede orangnya Yahudi Yang Nasrani ini keyakinannya Isa itu anak pengiran Trinitas Yang Yahudi meyakini Isa itu anak Zino Kudunya ada musuhan Caranya Caranya Nasrani yang menyebabkan Isa itu Tidak ada apa? Yahudi Tapi pengiran lagi meresaknya itu Dengan sejarah seperti itu Tahu koalisi musuhi itu Ganjik Nabi Sajarnya ini rontok aneh Jadi ini satu-satunya peristiwa Yang Yahudi Nasrani Kafir Quresh ini Koalisi Melawan Ganjik Nabi Kisbenu pasukan Karena ahzab Pira-pira Pasukan Yang lain di surat Ahzab Min A'lal Wadi Sangking duwur-duwuri jurang Wa asfailan Ngisor-ngisori jurang Min Almasyriki Sangking sisiwetan Wa al-maghribilan Sisi kulon Nah kenapa disebut Al-Wadi Kujurang Ini wow Ketika Rasulullah Tidak mampu Secara dohir Menghadapi mereka Karena pasukannya Anda imbang Ini masjid Tengtareh ini Koalisi kafir ini 12 ribu Kanjik Nabi Namun 3 ribu 3 ribu mawan Sebagian itu Tiang munafek Sebagian tiang Munafek Terus ada usur Dari sana Ma'al Farisi Rian kan Buat-buat pesawat Buat-buat tank Buat-buat tembak Anak-anak itu Kuda Kuda kalian panah Ini bayangkan Anak-anak itu Kuda Dengan panah Salman Al-Farisi Usul Ya Rasulullah Bikin kondak Bikin jurang Asumsinya Atau Apa Spesifiknya itu Kuda terbaik Tidak bisa menculot Panah terjauh Tidak bisa melangkai Tidak bisa bayangkan Kekuatan panah Yang corwong Nancep itu Pirang meter Misalnya Misalnya Taruh saja Bintang Sehingga panah Ditarik Apa Ditarik Kaus ini Apa Kaus ini Bahasa Jawa Busurnya Ditarik Orang terkuat Ini kan paling Banter Ini kan paling Second meter Second itu Tidak terdek Tidak lor Bagaimana Terbakan Yang caranya Penangkai Kausi Tidak Tidak ada 500 500 meter Kenapa Yang kuda sudah terbaik tidak kuat mencolot panah tercepat selesai ngelangkai itu kalaupun ngelangkai kekuatannya tidak melukai makanya perang ahzab disebut perang hondak, hondak ini maknanya parit terus problem kedua lalu parit itu panjangnya berapa karena kalau misalnya paritnya sudah dalam sudah memenuhi spesifik itu kemudian musuh itu sangking banyaknya ngelangkai parit itu kan sama saja misalnya parit itu mau ke sini ngiwangan kemudian musuh sangking banyaknya muter terus ngelewati itu kan tidak ada tidak solusi juga makanya berdebat ketika berdebat kata orang-orang munafek yang pura-pura mu'min ya Muhammad ya Rasulullah kita di Medina saja kalah ini Medina tidak perlu keluar terus kata beberapa sahabat ansur ya Rasulullah tradisi perang dimana-mana itu memapak musuh itu di luar sehingga kalau kita menang yaitu yang kita inginkan kalau kalah anak-anak kita sempat melarikan diri karena secara teori logikanya masuk akal yang keluar nabi ngikuti yang apa? keluar sehingga perang hondak itu terjadi di luar kota apa? Medina di luar kata pendapat di Radingo itu mutong itu sekunan itu akhirnya orang-orang yang usul di Medina itu apa? mutong itu tentang tentara, tentang polisi, tentang kia yang ingin pendapat Radingo itu seru untuk mutong tidak mutong karena ini konsep bersama yang mutong itu rapati tenangan mutong singkat cerita terus bagian itu jadi munafek betul maksudnya ini disebut min a'lal wadi orang Islam posisi di hondak atau di jurang kemudian musuh itu ada di mana-mana termasuk min a'lal wadi disebut min a'lal wadi wa asfali min al masyrik wal maghrib dan mengatakan iya memang melenceng melenceng itu seorang fokus di kalahnya sudah terlalu gendolak musuh saking meyakinkan kalahnya wabalagut lantumokob al-kulubu piro-piro ati al-hanajira yang piro-piro kerongkongan nyawa itu ada kerongkongan jamu hanjara dihanajir jamu hanjara wabalagut hanjara itu muntahal hulkum itu katakan atau batas akhirnya garaan kemangannya nyawa itu ada garaan mereka minsit datil kofi saking banget wadini akhirnya orang islam piyambak jantung iman itu akhirnya wadadzun nunalan nyongkosirokabeh bilaik dengan Allah adzununa inggara-gara persangkaan maksudnya jari orang mu'min yang imannya tenantara mengandungi kondisi seperti ini jadi itu yang mu'min, yang munafek semestikah lagi jadi urib biasa, mamang barang biasa, menyayai jadi orang yang suka tenantara, bisa mengirimkan apa yang lain, alih apa profesi, semua iman akhirnya duit maju diinvestasi karena amalilah karena multi level jadi bangkrut tapi itu ada sejarah pengirahan suka jadi islam ini dipimpin keliru dipimpin bener dipimpin guntah ganti melaku di TV sering ada berita istad, sodom, ustad gini gini orang ada terus geding islam dia nyalah ustad ada islam dibajak ekstremis islam sekuler islam liberal islam ya baik-baik saja orang ada masalah biasa orang ini orang ini Rasulullah ini orang disisipi munafek karena tidak ada cerita pendapat itu memuaskan semua Rasulullah ada kesayangannya pengirahan ini pun tidak bisa memuaskan semua orang sehingga orang yang kecewa jadi munafek orangnya mau kiai mau presiden mau kapolri mau panggam tidak bisa apapun konsepnya tidak bisa mesti ada yang setuju pendekatan ekstremis itu persuasif yang harus tegas kalau tidak tegas tidak bisa membahas misa akar-akarnya yang jadi persuasif tidak tegas mereka dendam malah kacau negara kalau tidak tegas mereka ngelamak ini kan Rasulullah selesai akhirnya selesai aku yang pimpinan menurut akhirnya pendapatnya tidak tinggung menurut 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 tidak menurut menurut kalau murid tidak santri kata menurut mereka mereka menurut menurut 24 sebulan dari subuh sampai sahur semangat ibadah terus ibadah ini menurut makmur terbaik makmur kalau mengalami apa satpa mergawai itu tidak ibadah, apa nyumpir angkot saya pakai NAVAKO ribadah, tapi dia kayak goblokir akarwana apa-apa? Astagfirullah, itu urusan itu ya urusan itu kalau ketakmir sudah dipakai keren, pas ketakmir menjadi rame berarti nama baiknya kan saya punya pengirahan, pengirahan kepinginnya seorang bapak pakai NAVAKO anaknya, kepinginnya sekolahnya ya satpam, teka, berarti alasan itu itikaf kepinginnya pengirahan itu tetap jalan, jadi orang yang nyetap itu ada orang yang bisa jadi mandek kepinginnya mengerti itikaf, kecewa, supaya saya bisa dicapai padahal saya mengucapkan hormat, tapi tetap mengerti idenya tidak keturutan saya mengerti, rai-raai itu biasa, tapi saya biasa, tapi saya sadar, sebuah orang mengajak orang, ada orang gelap, akhirnya sadar, jika saya mengandalkan saya, saya mengandalkan saya, saya mengandalkan saya di bangku saya mengandalkan saya, saya mengalirkan sesat saya mengajak itu, seorang sholat jamaah itu masih rame, orang peru rame banget orang rame banget, terus bakal mengerti, satpam leren, supir angkot leren, itu seperti sepili, dokter leren, orang yang berlora, orang yang berlora, berlora, berubat, berubat, rai-raai ella, setelah kebalke, dah ceritakan mendaral, makanya ikut mengajikan orang alim karena orang alim itu yang tahu duduk perkaranya agama seorang lagi yang tahu duduk perkaranya agama Nabi itu kalau mengendikan sampai sahabat itu tidak bisa menampung Kadang menyebut kebaikan Satu majlis sampai 63 Sampai 70 Misalnya Nabi ngerti kan Iman itu ada 63 Terus nyebut terus Pertama ngerti kan Terendah adalah menyingkirkan Hal-hal yang mengganggu Yang apa Mumin atau mengganggu jalan Terus ngerti kan seperti itu Sehingga pernah suatu saat Rasulullah itu ngaji di Mejit Rasulullah itu ngaji di Mejit Nabi kalau ngaji di Mejit Itu memang diteras Jadi terbuka Terus ada pemuda Santai dengan santainya Nabi ngaji diliwati Nabi ngaji diliwati Nabi ngaji Santai Sehingga cerita semua sohafet itu menciper Celaka betul pemuda itu Ada Rasulullah ngaji Tidak ikut Tapi dia berlalu saja Bawa cangkulnya Kata Nabi Kamu jangan komentar demikian Dan jika dia kerja Menafkai ibunya yang lemah Atau anaknya yang lemah Dia juga Ibadah Dan itu juga sunnahku Oh ini suhabat mereka sadar Jadi untuk meramekan Islam itu Tidak harus semuanya ngaji di Mejit Yang apa kerja Ya ben kerja Sementara itu ada tigur mo Orang pengedar narkoba Itu-sementara itu Orang kerja kan Perusakan Jadi sebetulnya Orang itu tidak bisa mengatakan Kerja mau pengedarkan narkoba itu Tidak Pengerusakan itu namanya Tapi kayak adal pentol Terus hal-hal yang halal Itu namanya apa Kerja Dan kerja itu ibadah Efek dari Perikiran ulama yang seperti ini Akhirnya Mejit daerah ulama itu sepi-sepi Berkata Terus uang Wah Kalau terus kesimpulannya Kalau terus kesimpulannya Kalau tidak perlu Ini Mejit Maksudnya orang Yang diaktifitas Yang monggo Yang diaktifitas Yang dibang turun Yang diaktifitas Yang diaktifitas Yang diaktifitas Yang diaktifitas Yang diaktifitas Nah akhirnya Daerah-daerah tertentu Yang diaktifitas Ulama itu harus Mejit sepi Tak jamin Jajal Jadi diaktifitas Karena ulama itu Cara berpikir Jangan kerja Bada Ngernet Bada Mulanya Bada Akhirnya Mejit Mas Terawih Itu yang Gula Yang cepat Tapi kunanya Kuno Nabi sekalipun Itu Yang namanya Orang Yang mendengar Tetap ada yang menolak Konsep perang Di luar kota Itu kan Secara teori militer Itu rasional Bikin kontak Ya rasional Tapi orang yang Berpendapat Tadi Ya Rasulullah Kita di rumah saja Itu ya gelo Kayak tadi Orang yang ingin Memakmukar Mejit Kemudian Kan Saya seperti itu Ya gelo Kalau pikiran saya Suatu saat Dia sadar Intinya sadar Tersuara saya sadar Karena ya Muridnya Ada murid Beda angkatan Dia semi-semi teman Sama-sama Setelah Maksudnya Saya ingin Saya senang Mejit Tenang Mejit itu Jadi problem Bagi umat Misalnya Gini Saya sampai Kenapa Ranyupir angkot Demi Nakmir Mejit Kenapa Tugas Satpam Demi Makmir Mejit Berarti Mejit ini Jadi problem Penghalang Dari sistem Sosial Maksudnya Saya senang Mejit Dari problem Saya senang Mejit Dianggap Kamping Hidam Ya Sudah Sulat jamaah Saja Sulat jamaah Di masjid Terus Yang menganggur Ya ke Masjid Tapi kalau yang sibuk Mungkuk Asal itu halal Ya ibadah Nanti kan Nabi Setiap aktivitas muslim Asal halal Itu apa Ibadah Makanya kita harus Nah Tapi kan pendapat Seperti ini Itu kan Kadang dibantah Juga Tapi ke Ramadhan Setahun pisah Bukti kalau dia Hadun nafsi Tak tes Ya Aku setuju Saratnya ketuanya Tamir Jadi Mejit Rumah Pas Ketua Tamir Isin Karena dia Ingin punya prestasi Berarti Saya Wow Pas ketua Tamir Hadun nafsi Enggak Hadun nafsi Pasti dia Cari Ya Pengajian Gede Gede Pengurus Tamir Pengen Pas Tahu Pengajian Gede Pas 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 Tahu Pengurus Tamir Terus Pengajian Gede Lopo Rame Rame Bareng Padahal Orangnya Sama Nah itu Ulama itu Tukang ngomong Seperti itu Mungkin Menyakitkan Tapi ulama itu Terus Ngomong Seperti itu Supaya Agama ini Dibawa Berdasar Ikhlas Bukan Hadun Nafsi Bukan Kepentingan Pribadi Tapi tentu Ulama tetap Ngomong Iktikaf Ya Sunat Baik Kerja Ya Baik Amal lainnya Asal baik Ya Baik Ngomong Gitu Tapi kan Mangkel Akhir Ulama Karena Bagi Pengurus Mejid Baik Itu Pas Romantir Mejid Rame Bagi Yayasan Yatim Biatu Amal Apa Ya Ya Yayasan Yatim Biatu Bagi KBIH Bagi Travel Amal Apa Ya Umrah Ya Tengah Saya ragu Mana Mungkin Travel Umrah Dalil Ada Dua Luas Ya Yatim Mejid Tengah Travel Umrah Itu Yang Mengkavaroi Dosa Jadi Dan Itu Keresan Allah Orang Macem-macem Pikirannya Keresan Allah Dan Baik Baik Saja Dunia Baik Baik Saja Allah Ya Tenang Tetap Suka Cuma Ulama Harus Ngomong Seperti Saya Jadi Karena Keterbatasan Manusia Sehingga Yatim Biatu Mesti Ngomong Seakan Akhir Ibadah Terbaik Yang Nyumbang Yatim Biatu Nanti Yang Di-travel Ibadah Terbaik Ya Soan Nabi Umrah Nanti Jamaah Tarikoh Ibadah Terbaik Tarikoh Dan Itu Semuanya Baik Tidak Masalah Kita Tidak Tidak Masalah Tapi Kalau Memaksa Orang Lain Harus Seperti Itu Dan Mengkerdilkan Kebenaran Hanya Surah Gambar Seperti Itu Kita Sebagai Ulama Harus Melawan Karena Nabi Dawa Kebaikan Sekian Jumlahnya Nabi Menyebut Di satu Majlis Itu 60 Sampai Yang Diantara Yang Disebut Nanti Yang Jorok Sampai Sampai Sahabat Masalah Urusan Itu Ibadah Urusan Kelon Itu Ganjaran Ibadah Nabi Jawab Kata Nabi Kalau Andakan Dia Meletakkan Mental Sek Atau Aktivitas Sek Di luar Yang Halal Apakah Itu Tidak Dosa Iya Rasulullah Terkata Nabi Begitulah Kalau Diletakkan Di Halal Dia Juga Dapat Apa Terakhir Nabi Ngentikan Jika Kamu Itikaf Dimejid Tidak Bisa Adol Pentol Tidak Bisa Jadi Satpam Tidak Bisa Aktivitas Sosial Yang Menguntungkan Orang Lain Tidak Bisa Yang Mending Kamu Tidak Berbuat Buruk Yang Sia Sehingga Sampai Ada Riwayat Orang Sufi Ibadahnya Orang Zaman Akhir Tidur Karena Tidur Tidak Gaguh Iya Paling Bojok Sepetan Tapi Kan Nyopet Zina Orang 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 Nah Itu Sampai Nabi Terakhir Nyebut Dari Sekian Kebaikan Kalau Tidak Mungkin Nabi Sementing Kamu Melukai Atau Merugikan Orang Apa Sehingga Misalnya Ulama Ngerti Ada Orang Tidur Di Rumah Tidak Gaguh Bajingan Mati Tidak Bajingan Mati Akhirnya Masyur Bajingan Mati Maksud Akhir Akhir Dari Bajingan Mati Sekarang Akhir Bajingan Maksud seperti itu, apik mati ini, apik wongnya tidak terima, pikirannya apik itu wongnya, lagi itu tidak terima maksudnya, apik ini ngomong keberatan ayo menapik, nanti saya akan berdiam apik itu apik itu ilmu jadi ngaji ilmu itu, orang harus punya kesiapan pendapat, meskipun itu kita tidak siap pendapat itu meskipun kamu kadang tidak cocok bisa saja menurut islam itu ini lebih apa baik karena tadi kebaikan itu sekian bentuk kebaikan itu sekian apa bentuk misalnya pengurus takmir mejid takmir mejid ini rame ya ya gak apa-apa itu memang bidang kamu tapi pastikan hati kamu ingin rame itu gak kebaikan prestasi karena kamu sedang ketua takmir bener-bener ingin mejid ini rame bukan ketuanya rakwillah tapi problem ini di indonesia anak ketuanya rakwnya kok ngomong ambisi orang ketua kok di gerakan anggil anggil kumpul wang anggil akhirnya zaman nabi pun karena yang seperti ini terjadilah orang nabih munafek tapi ini sunatullah mau apa di khilas-khilas sunatullah kalau orang terkasihnya Allah saja gak bisa menghilangkan orang munafek apalagi kita tambah nggak bisa dan itu bagus ada orang munafek itu bagus ngetes iman apa-apa seru apa-apa seru yang munafek itu maridunya apa-apa seru orang itu ya kershane pengiran pun ngantil kulu sekarang ini tunjukkan kershane pengiran orang-orang kafir orang-orang nafek kershane pengiran kita pun ngalakoni sehari-hari mau singkat cerita nabi itu dikepung tertekan sekali itu sampai 26 hari sebagian riwayat mengatakan satu bulan karena dibulatkan itu yang pasnya itu sampai 26 hari orang-orang islam pun sampai dununah maknanya dununah al-mukhtalifata akan selang-seling beda-beda maknanya bin nasri kadang yakin di tolong Allah waliyaksilang kadang sudah putus jadi kadang ya umat iman tetap Allah nolong dintanya sesuara sesuara tetap tetap karena sudah selama minggu kita ada orang kita kalau orang latihan ngayai itu orang-orang kuasuan melarat kita ikut oleh profesi itu terus-terus itu ya tidak apa-apa namanya manusia sohabat saja yang orang terbaik setelah Rasulullah mereka berkata dununah bilahi dununah ini al-mukhtalifata bin nasri waliyaksilang kadang yakin di tolong pengiran kadang waliyaksilang putus asa di tolong pengiran mereka harus kewajah keadaan harus kacau yang berlaku hal-hal yang di dalam kondisi panggungan waktu kita lihat dan mencoba sapa al-muqmin waktu itu dia mencoba sapa al-muqmin dites sapa al-muqmin yang jangan dibayar dan menjelaskan sapa al-muqlis orang yang ikhlas menurut ini yang berlaku kemudian kita lakukan untuk melakukan sapa al-muqmin kurik kita lakukan sapa al-muqmin sejata-jata lakukan guncangan saya sangat dikaitkan saya tidak dikaitkan saya sangat bangun saya sangat kaget kita bicara-bicara ngomongnya secara tertip pikiran secara karu-karuan karena dikepung orang kafir dari berbagai sisi dan mereka semuanya niat membunuh repot loh, dikepung niat membunuh nah Indonesia kan paling fanter sampai dikepung paling apa? di penjara, lewat pengadilan jadi itu juga jeda dikepung orang kafir, jadi niatnya itu membunuh, rasa lewat pengadilan, ada pengacara, ada penjara niatnya siap, dikepung orang yang niatnya jangan bunuh setelah membunuh, ada urusan ngomongnya ada hak, ada negara, gak ada apa-apa sumpah, oh sumpah mulai ini yang mu'min disebut hu nalikabdulial mu'minuna wa zilzilun apa? zilzalan syadidah akhirnya apa? ketika dalam kegalauan seperti itu kekacauan seperti itu, Allah cerita wa zhkur idhyaqulul munafikun wa zhkurna ini ngasiru muhammad idhyaqulun nalikani ngucap sopa'al munafikun nabi rop raung munafik waladina lalu'akeviku lubhim kaya tetap ing dalam ati niladina wa zhkur idhyaqulun ketika dalam keadaan tertekan seperti itu dan sebagian yang bersama nabi itu tidak semuanya sohabat baik ada juga sebagian mereka yang sebenarnya tidak sohabat, mentalnya munafik mereka komentar apa? ma wa adhan allahu wa rasuluhu illa nawa khururun ma wa adhan raja jainina'in kita sopa'al allahu allahu wa rasuluhu lantutasana allahu bin nasri kelawan menolong orang jain jainiku illa khururan kecuali mau bodoh nidok batil wahlah nyatani jari muhammad kekasih ya Allah ditulung nyatani dikepung orang kafir berang-orang dina yara berkutik wah sepaling dibodoh nih coba rasuluhu kaya apa sakitnya? sudah terkepung sebagian orang yang bersamanya menuduh beliau bodoh? bodoh nih wah itu berat sekali jadi rasul tapi Nabi ya tenang mau ya gak mangel sama orang munafik ya gak panik ya santai masyur itu lahat maka Nabi guyan Nabi dalam keadaan gitu cek guyan masyur itu guyannya Nabi jadi ketika bikin hontak dan orang sudah panik seperti itu ada yang panik karena bawaan watak manusia ketika tertekan ini panik yang masih di toleransi Allah seorang lagi ada panik karena bawaan manusia yang tadi orang mu'min tadi hanya waktu dununa billahi dununa ada panik yang kemudian di ala beri menjadikan alasan dia ragu kepada kebenaran Nabi panik itu kan ada dua ada panik karena watak manusia misalnya dikepung orang kafir semuanya ingin membunuh anda terus ada panik padahal harusnya kalau anda seorang mu'min sejati jangan kesusulah khusnul khatimah ini konteks perang tetap kita ingin menang mengangkat jangan langsung mikir khusnul khatimah berarti anda pecundang kepengen yang mati terus melok melok jadi kepengen memperjuang Islam kok nak mati seneng padahal mati itu akhir dari segalanya termasuk akhir dari perju berjuang makanya senawai bantan berfatwa orang minta mati saya itu tidak boleh kata imam menawai bantan alasannya dengan kamu mati berarti berakhir juga potensi anda berjuang yang boleh adalah kamu ingin hidup atau mati diri dani Allah nanti soal pilihannya Allah itu kamu hidup ya biar li'ilah li'kahimatillah kalau mati sebagai bukti nyawa kita li'lah milik Allah tapi jangan fokus kepenang mati saya itu benar berarti anda kan tidak siap mengawal Islam dengan jasad kamu dengan kemampuan kamu makanya cara saya menawai rauh sah juga itu mati apa syahid piye-piye mati syahid itu keceluk maktulal kafir orang yang dibunuh bukan masalah dibunuhnya tapi masalah terus kaya raiso mbilo Islam paham ya jadi misalnya pas ngaji ngerti ini kok digepung wang kafir buah orang kaya panik mesti kalah ya Allah kaya khusnul khatimah berarti kamu tidak ingin Islam itu menang paham ya kalau maksud ya tidak usah mengikuti maksudnya ya Allah lakukan yang terbaik jika saya hidup untuk li'lahi kalimatillah ya saya hidup jika sebaiknya mati karena sudah tidak dibutuhkan Islam ya mati saya ini mohon keren mumpung pas syahid ya bang pasti pas di menang sudah gitu saja tapi jangan pengira yang mencoboh aja kalau milih satu fokus itu tidak baik itu waktu kalian ada anak puapad mulai warat setelah menggusti kalau jadi bapak orang gunanya sudah mati wawah yang sama nure pengelnya lho wong meneh mati raksa dunggu wawah itu saja wawah pas melaratem harus finish jadi jumlah melaratem harus nanti yang berhormat itu sesu sudah kemana pas sampai finish malah kita harus putus asap enggak boleh itu raksa dunggu biasa wawah ngerti-ngerti bujok seminggal dan anak minggal itu sedelah wawah raksa dunggu kok pinter ngerti aku raksa dunggu kok mulai berarti bujokmu pinter jadi itu orang ada emosi misalnya kayak menwarat raksa nafak bujokmu mulai alhamdulillah harus di bujokmu pinter harus ngerti kalau raksa dunggu kok mulai harus ngerti kalau raksa keimangan kok mulai harus yang bangga di bujok pinter orang munggu nganggu akali orang ada emosi aku cokup malah ngamuk aku cokup malah jangan mulai misalnya aku terus serang makan mati keimangan jangan mulai tidak mulai berarti bujokmu pinter harus ngerti tidak melarat jadi mulai bujokmu mulai jadi menuruti nafsu mas aku ingin bantu jangan tidak bebani jangan sementara jangan makan orang tua aku di tolong mas urus diri sendiri kamu mau islam orang indah kayak apa ini kamu ada kitab sekarang ini ulama-ulama apa-apa natas sebagian mereka khabib sebagian mereka ulama biasa tapi ya urama itu ada cerita ada seorang khabib alim ditanya beb saya ini punya teman ketika saya kaya mereka sering ke saya ketika saya miskin tidak teman seperti itu baik apa tidak jawabnya khabib itu lucu yang jelas kehendak Allah seperti itu baik itu kehendak Allah di seluruh dunia umum orang tidak lagi mulia jabat suka marat tidak marat itu khabib itu kan tidak setia saya sukses di dalam keren saya melihat saya melihat saya berhasil akhirnya akhirnya Alhamdulillah itu benar jadi orang apa-apa di dalam ilmu saya 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 nafsu misalnya rukun sukses di albat saya senang saya 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 di kafe saya larang saya saya sukses Mas Medan tapi Sinovacus ngopi cukup Barangnya seronok melarat, tukang bengkel, buruwe wong Pasti sentak Siap gak didolokkan jalan ya, jawab Enggak siap Mas lahatnya ada yang dikongkannya, lelah diterap-terap senang dolan Jadi melarat dirakonangan Kok malah gawe teori anjar, bapak melarat ditinggal Pengiran gawe sunam, siang ter Baik Maka iman itu, mulai iman itu lama Tidak ada yang dikongkannya, mudah-mudahan bisa mikir Ngomong, ngomong dikongkannya Ngomong-ngomongnya bareng kodoh Saya saldunya kodoh Sebenernya orang melarat ditinggal Jadi kebodohan kita kan sudah dikongkannya, dimasalkan Bagaimana orang-orang terjebak Allah di sunam ini aku malah Kau kue yang didolokkan, Pak Suge kan siap Dia juga, dia juga hormat Kau melarat didolokkan, aku isin Tau suge di Alphard, di Innova Baru aku suatu saat kancang dolan, di bengkel Jik burui wong Siap kue didolokkan Ayo jawab Nasiap kelainan Ayo menandu ya Makanya ilmu itu solusi Mereka tidak dikongkannya, kalau melarat Bagaimana orang-orang yang berlaku Bagaimana orang-orang yang berlaku Bagaimana orang-orang yang berlaku Bagaimana orang-orang yang berlaku Tetapi orang-orang yang berlaku Apa yang dibikin? Bagaimana buju, pas kue melarat Bujumu mulai, aku apa-apa Apa-apa banget Bujuku pintar Bagaimana orang-orang yang berlaku Dilakon Sekarang aku tidak berlaku Bagaimana orang-orang yang berlaku Mulai Ya SMS Alhamdulillah Dek, aku mengurangi beban Aku ya mas, sudah saya pikir Cuma agak sebulan ada surat rapak Hahaha Ini sudah dikongkannya Ya, sepuluhnya apa ya Tapi kalau pembimah, saya tahu Yang kuat di buju aku, itu pegatan Ya, itu masalah Se penting kalau orang-orang yang berlaku Keren Jadi, aku akan mengurangi pengiran Aku rasa senang pegatan Hmm, aku akan menyukai Mereka merenggap kekisah Kenapa? Terus, aku akan mengurangi Kenapa senang pegatan Dapatkan kelar, kenapa kau ini Ya, karena akhirnya sudah benar Tapi, aku akan mengurangi megat Keren, pola Keren apa? Pola Keren, keputusan penting Hahaha Tolak kan keputusan penting Keren, takut Keren, keputusan Dimana-mana orang keren itu Tidak boleh punya keputusan Hahaha Jadi Kalau ini aku senikmati Pokoknya, kalau tidak Kodok-kodari Allah Mesti Aptik Aku juga yakin Saya berlaku Rida bi kodokillah Khairihi wa syarihi Minah Allah Pas bujo senang Ya kersani Allah Pas ngamuk Ya kersani Allah Anggapnya ngamuk Pelecut Ya tiba-tiba Seminar Bayar patangan itu Saya ketemu motivator Supaya kaya Oh bujo ngamuk Sudah ada motivasi Seminar Seminar Ngamuk itu Kerja keras Mandi di motivator Untuk bujo ngamuk Oh bujo ngamuk Apa itu seminar Seminar motivator Motivator ulang dari mana Jadi apa Mandi Ngamuk Misalnya seminar Psikiater Psikologi Jadi bujo ayu Lagi seneng Adem dewa Enggap Nekani psikiater Bujo ayu Tengok Sewambut Adem dewa Apa itu Tengok psikiater malam bayar bareng Kok repot Berarti bujo fungsinya Loro Ngamuk Anggapnya motivator Napas damai Anggapnya psikiater Tapi kamu itu Enggak nompok kodok-kodar Problem orang islam itu Enggak nompok kodok Wanita yang punya watak seperti itu Masih dianggap problem Karena kamu Hadun nafsi Kamu sebagai lelaki Ngroso fear on Ngroso orang besar Diamuk Tersinggung Ngamuk bujo ini lagi ramah Ngayu Dianggap Dianggap Ada keinginan terselub Terselubu Paling api duit Api 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 semakin ditolong, kadang putus asa, pengirahan ya maklumin, wata zununa billahi zununa itu seperti pengirahan, dimaklumi, disebut mukhuna lika betul lial mu'minuna wal zul zilu zilzalan syadidah padahal orang mu'min sempat frustasi sehingga pertolongannya Allah tapi frustasinya orang mu'min itu karena kondisi tertekan bawaan watak manusia bukan karena beruntak ambil janji Allah dan Rasul itu anak komentara umum nafek memang dari awal gak percaya janjinya Allah dan Rasul, mereka mengatakan ma wa adanavahu wa rasuluhu illa khururah wa rasuluhu wa aling bodoni tapi dalam keadaan seperti itu Nabi itu santai, masyur dengan ini tarik-tarik suatu saat ada seorang sahabat itu kan kalau ngeduk hondak itu kan pasti ada batu-batu besar yang gak bisa di mi'wal apa? apa? disini gue ngeduk watu mi'wal, bahasa rapi apa? gancur ya gancur pedang kan seifun, kalau gancur itu mi'wal bahasa rapi apa? al-mi'wal ya, atau al-faksu ada yang tarik-tarik faksu apa? gancur atau palu yang apa? gede ngeduk gancur lah ketika digancur itu gak bisa sampai beberapa sahabat paling kuat itu gak bisa terus sampai ada yang gak kuat material Rasulullah itu ada batu di bawah untuk kedalaman hondak tapi gak ada yang kuat nabi yang tengk saja diminta gancurnya diminta setelah diminta nabi karena nabi itu kekasih Allah itu di antemkan sama nabi itu kayak roti artinya langsung terbelah lucunya ketika terbelah itu ada sinar dimana orang yang dihondak itu melihat kosrul bedok kosrul bedok itu Philadelphia yang ada di Jordan dulu kerajaan Rustam itu kan di Jordan di Philadelphia makanya berkali-kali saya ngomong Philadelphia yang di Amerika itu niru Philadelphia kota Sujing Kristen yang ada dimana? Jordan itu kelihatan padahal Jordan dan Medina itu penerbangan 3 jam Jordan ke Medina itu penerbangan 3 jam itu kelihatan pas kelihatan nabi sempat guyon jadi nabi senangnya guyon dalam keadaan seperti guyon cong kamu sobat nguasai pemerintahan kaisar yang di Jordan dulu namanya ya Sam semuanya sih itu apa? Sam nah dulu kan Jordan, Palestina mana Libanon itu semuanya apa? Sam Israel terus orang-orang yang di sekeliling nabi kan saya ulang lagi kan ada orang-orang munafek mereka punya grup juga terlalu Muhammad tambah saraf kok bisa nguasai pemerintahnya Rustam pemerintahnya kaisar kita-kita saja sekedar keluar ngising rawani contohnya ngising orang-orang mau ngising saja tidak berani saking ketakutannya kok jari apa yang menguasai kaisar tambah nemen Muhammad terus dipecah kedua pecah kedua itu sinarnya sampai Irak nabi juga komentar nanti kamu akan menguasai Irak ketiga sampai kamu nanti menguasai Konstantinopel Konstantinopel itu di Turki dulu namanya Konstantin tapi soal apa nabi itu nubuah ketika orang tidak percaya karena teorinya tidak masuk akal saat itu pengiran menurunkan ayat soal raja dan tidak raja itu terserah ke hendak Allah bukan urusan data dan dekat-dekatan terus masyarakat ini kalau Allah menghendaki ya tidak Indonesia saja banyaklah contoh seperti normalnya ketua partai yang putri presiden gak harusnya jadi presiden gampang kadang yang gak ketua partai gak anak presiden malah jadi presiden kalau Allah menghendaki mau apa coba harusnya cara logika kan yang sudah ketua partai sudah anak presiden lebih gampang jadi tapi kalau Allah gak menghendaki mau apa tapi resikonya Tauhid kayak seperti itu akhirnya gak pati ya biasawain anung di prestasi ah kersani Allah jadi ya repot juga akhirnya gak ngeregani poin prestasi ini wong mereka kabel itu ya resiko tapi karena di Tauhid ya resiko kalau di Tauhid itu kan kabir akhirnya benar kalau itu merontok maksudnya merontok sama dengan intlek tapi hatinya Tauhid jadi intlek pantas-pantas kumpul wong intlek sudah akhirnya Nabi guyon lagi parah ini yang lebih parah diantara sohabet itu ada yang enggak menelak tapi Nabi sudah tahu menelak menelak tapi terkenal sohabet itu Nabi tentu gak menelak karena Nabi sudah tahu menelak surokoh namanya surokoh nanti kerajaan itu setelah melihat itu nanti dikuasai orang Islam kamu nanti saya itu melihat kamu jalan pakai mahkota yang gak serasi yang gue jubah mahkota yang gak serasi Nabi sudah bisa gue gue sempat bayangnya surokoh yang paradok elek keriting kok nganggu mahkota masyur itu sohabet itu percaya saja tapi tetap dianggap Nabi kuguyon singkat cerita suatu saat Nabi wafat Abu Bakar mengganti beliau setelah itu digenti Umar digenti Umar singkat cerita Umar itu bisa menaklukkan pemerintahan Romawi yang mencengkeram Jerusalem yang mencengkeram mana itu di Jordan singkat cerita kerajaan Philadelphia itu dita'lukan oleh Seidina Umar Rustam itu keplayon sampai mahkotanya itu jatuh mahkotanya jatuh dilalas yang mencengkeram itu surakoh dinggo orang dinggo suapet kuyuk tetap pelek tetap pelek tetap pelek coba bayangkan betapa mukasafahnya Rasulullah betapa Nabi itu tahu sesuatu yang akan ter itu dikatakan Nabi ketika itu dan nunggu peristiwa Seidina Umar makanya setelah Seidina Umar itu menaklukkan Romawi baru orang ahli Taurat dan Injil namanya Ka'bul Ahbar baru masuk Islam padahal dia menangi Nabi Ka'bul Ahbar itu penginjil petaurat dia penulis Taurat dan Injil tapi zaman Nabi tidak iman alasannya data yang ada di Taurat Muhammad itu kurang satu ini masyur mungkin anak saya ngapal namanya Al-Hadis Yusani An-Yasar bin Nato An-Ka'bil akhbar Allah Allah Mani Abithara Ta'illah Sifron Wahidankan Yaktimuhu Wahidkhiluhus Sunduk Falam Mata Abi Fatahtuhu Fa'idhan Fiyin Nabi Yakhrujuh Akhir Zaman Mauliduh Bi Makkah Wajrotuh Bil Madinah Was Sultanuhu Bisyam Ka'bul Ahbar menangi Nabi orang orang menangi menangi lahirnya di Mekah ini benar hijrahnya di Medina ini benar jadi Nabi ini benar tapi kerajaan Islam ini sam tapi ini kalau di Medina kunak-kunak di Medina orang itu tidak tidak mengenai Islam karena kerajaan Islam syaratnya harus di sam bukan di Medina singkat cerita ketika Umar menaklukkan sam akhirnya kerajaan Islam itu dipindah sam masuk Islam masingkat cerita mau tukulah terus namalai surokoh itu Nabi guyon dalam keadaan seperti itu kok bisa guyon dalam keadaan tertekan seperti itu orang yang 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 dia 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 padahal sebetulnya masih bisa dilogia bojomu mulai pas kere itu ini cara akal sehat dia pinter bojoku saya tahu saya keimangan melak wong tuani saya mengerti aku di lo iku beban saya ini yang bebanku ada orang yang waras aku ayo jawab ada ada di anak mulai saya gerakan menerima bojom mingkat selama ini sinetron suami takut istri suami pengabdi istri suami positif thinking kepada istri di kitab jadi durorun naso ini sekarang khabib alim ulama alim sampai sufi sufi wali itu dorun keras orang pengira apa indah karena tadi habib saya punya temen ketika saya kaya ke saya terus ketika saya miskin enggak menjauhi saya malah api pas pulang di kocok saya tidak hasil saya hormat pas penuh di kocok tidak kocok saya saya kocok dari di barat ber saya say apa-apa itu tidak berlaku tidak berlaku ada yang kelainan tapi masalah hati Allah menggunakan itu harus dimasalahkan presidennya seperti keputusan dipikir adalah pengirahan, seperti itu harus dimasalahkan, sepertinya ada yang protes dan soal yang berlaku ada yang berlaku, ada yang berlaku emosinya tidak berlaku tapi berlaku tapi tetap nanya Allah sebaiknya seperti itu akhirnya tenang, barengpun di di Suroko mahkota itu kan mahal sekali, karena bertah-tahkan intan Mas Umar itu orang paling adil tentang pembagian ghanimah akhirnya setelah dipakai Suroko, dia mau dikuyukuyuh sobat tetap berlaku, masuk dengan mahkota rapas, rahimu rapas awakmu ya rapas dari Umar ikhlak ya Suroko coplok, itu mau ghanimah aku tidak berbagi ini tidak berbagi ini pasukan Suroko jadi bantah dia itu dinas Rasulullah, tidak mengganggu aku tidak bisa masuk ke sini aku banyak yang ini anak Nabi sudah masuk dengan mengganggu aku tapi Nabi unik Litalbisaha maksudnya kamu bisa mengganggu Suroko dari Umar itu dari alimah Umar Nabi unik Nabi unik aku mau mengganggu aku akan mengganggu aku akan mengganggu aku akan mengganggu aku akan mengganggu sangking alimah Umar Nabi unik litalbisaha walam yakul litalbisaha akhirnya ya sudah menangku lalu kalau di dunia Suraka ada orang yang memutu itu Rasul jadi itu perang luar biasa Rasul melalui Nabi unik orang itu jadi tetap iman dari Nabi tapi tambah ngaji apa? iman mereka mengerti betapa Nabi itu orang pilihan kondisi seperti itu saya itu Nabi sudah mau buco itu biasa itu santai mengerti takut ya Rasul kenapa kamu tidak buco ngamuk tapi orang itu lagi ngamuk ngamuk itu tenang Nabi itu 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 umat itu tersinggungan apa? tersinggungan Nabi itu santai sepertinya itu sepertinya untuk piaya atau tiang soleh itu 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 utang jatuh asal galuhnya itu galuh bawaan manusia itu tidak mengurangi iman ini tidak mengurangi iman terus sohabat ketika perang kondak ini ini jelas ini al muhtalifatah bin nasri wal yaksi kadang yakin itu loong pengheran kadang harus putus asa sekarang saya tanya putus asa itu dosa besar apa tidak? dosa besar tapi ini kan putus asa yang bawaan sepontan karena tertekan bukan putus asa yang mentah faham ya? sehingga putus asa seperti ini dimaklumi wa ta'ala faham ya? karena tadi sudah munalikab tuli al mu'minuna wazil zil zilzalan jadi tidak wazil zil 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 ketika dalam keadaan tertekan begitu dikontak orang-orang munalikab komentar begini yang ahli yasribah penduduk yasrib yang ahli yasrib itu yasrib itu ardul madinah itu bumi madinah wazil zil wazil zil wazil zil wazil zil wazil zil dan wazil zil kepadanya mereka kenyamanan terasa pantes terasa manfaat lakum di 20 berkontak lakum mengatakan orang-orang pengalaman posisi kita lakum jadi harus kembali 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 nabi memutuskan perang itu disambut di luar, tapi jariwung munafek munafek, wah kalau kondisi begini kita pulang saja, pulang saja diteruskan gak prospek, jenis lamu koma lakum diteruskan gak prospek coba, kayak apa sakitnya Nabi ini sudah di tengah-tengah medan laga sebagian kelompok dari mereka ngajak pulang, dan itu coro dohir sohabatnya, coro dohir tapi hakikat mereka adalah orang munafek munafek dan di antara nasihat bahkan ke saya itu begini hakikatnya, yang ada di kiai, wakaknya kudu ngempet, ke orang pendapat radingga itu mesti gelos orang Nabi itu mesti benar, ketika orang munafek pendapat radingga itu gelos, akhirnya jadi yang munafek, karena yang ada di kiai pendapat radingga itu orang mesti gelos, kayak tadi yang saya contohkan ada pengurus medjid santri saya saking kepingin medjidnya rame kepingin patlikur jam orang di medjid tapi kita sebagai ulama kan gak bisa membenarkan umat itu ada yang bakul pentol ada yang satpam, ada yang supir angkot ada yang kalau gak kerja hari itu dipecat, ada yang kalau gak kerja hari itu istrinya gak makan, karena riskini sehari-sehari, perhari-perhari ada kalau gak kerja hari itu mungkin gak bisa bayar cicilan dan semua ini tahu, ulama tahu semua itu ibadah, asal kerja halal itu ibadah jadi kadang puros medjid tahunya ibadah, gak poson yang jeruk medjid itu kan gak sambung kalau tentang ini at-hp, ngurip-ngurip-ngurip medjid, kalau setuju yang rusak tatanan wah, gue mau kok dibatasi ibadahnya di medjid ya, karena itu pasti risiko, akhirnya yang gremang yaudah, ya sunatua yang gremang gak kuatnya sepi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi tapi rasa gelos, sampai terus bocok anda ini kiai orang-orang diri, rasa biasa gelos ya kegiatan, seneng ya kegiatan gak antik diwi-dwi, sampai gak mati diwi-dwi sekarang ada suarga, tahanin rokok, biasa karena ini benar Salman Al-Farisi kalau orang orang racocok, ketemu orang racocok ya hormat ketemu orang racocok ya hormat dia ini gak dicucuk, masyur, Salman Al-Farisi gak dihormat gak tahu syukuran kalau orang-orang yang ikuti Salman Al-Farisi dia itu gak pernah tasa kurang kalau diri-hormati orang, itu gak keren alasannya, orang-orang yang dunia itu kurang final aku hormat aku, kok aja masyur, kata-kata Salman Al-Farisi di dunia itu gak final nanti orang-orang yang ketemu aku, di suarga indakhaltul jannata fa'ana karim wa indakhaltul narofa'ana la'im aku kok ngomong suarga, berarti anak karim, orang yang terhormat harus kamu dicucuk, kamu hormati dan saya harus syukuran, karena jadi penduduk surga tapi kalau nyatanya saya alihin raka aku dicucuk, aku gudun, jadi boleh alihin rokok ngomong suarga, ngomong suarga ngomong suarga, gak undang ngomong suarga, gak jamin jauhnya karena itu masalah tapi aku direncana, syukuran besar-besaran aku ngomong suarga, gak undang asal ketemu, tak undang jadi bang, syukuran indonesia mendingan syukuran suarga, sudah ramodal sudah ada tarian kamu sudah dari orang haram, pasti halal tapi ada ulama yang mau juga dicucuk ya gak apa-apa, piipi yang dicucuk itu bentuk tawaduk kalau orang tawaduk pasti baik sehingga ya harus boleh ya sudah ulama itu macam-macam sehingga saya kadang yang mau salaman, kadang yang gak karena tadi ulama itu banyak dan semuanya benar, karena mereka menghentikan itu gak berdasar nafsu ya gak berdasar apa makanya kalau ini dicucuk ke purun kadang kebatan purun, karena tadi kalau purun melatih tawaduk, kalau gak purun kita sendiri itu ala khotorin, semua orang dalam bahaya kalau nyatanya kita ahliin rokok, lalaupun itu nyobok bujo tapi kalau itu diniati tawaduk ya sudah kebaikan itu baik Syedina Ali tahu badai jamaah yang sepuh buatnya nyelip karena nyongkohnya gak sopan nyelip ternyata orang sepuhnya ngelangkai paham ya akhirnya Syedina Ali saking keramati Syedina Ali kalau di Nabi ini mau rukuk itu ditahan mau iktidal ditahan sama malaikat supaya Syedina Ali menangi rokaan itu menunjukkan sopan ambil orang kiriwanya tetap tidak ada kebenaran dan keramat kalau itu nyucuk orang ternyata orang itu yang dawa fasek tetap kehajaran kayak Syedina Ali tawaduk gak nyelip orang sepuh tadi dihitung kebenaran meskipun orang tadi gak perlu dihormati kan ternyata orang Yahudi tadi jadi jika cerita Syedina Ali sampai jamaahnya majid sampai ke susu sampai ke susu orang yang sepuh melakukan nunak-nunak gak diselip singkat cerita sampai kanji Nabi hampir sholatnya selesai tapi Nabi hampir sholat selesai ininya diganggu sama dikawal sama malaikat buat orang tua yang mau dintain jubilir hampir orang majid betul Syedina Ali bahkan kilah dalam rakyat itu dia non muslim tapi kilah keramannya Syedina Ali itu sampai Allah menahan matahari sebagian ulama pokoknya yang jelas Nabi mau rukuk terakhir itu didangi malaikat supaya gak berakhir rukuknya karena kalau teori fekeh orang kalau menemukan rukuk kan menemukan satu apa rokat ukurannya akan menemukan imam dalam apa rukuk itu artinya pelajaran bagi kita sopan itu bahkan pada orang non muslim pun kalau perlu disopani ini ya masih ibadah ya itu ya ulama itu banyak jadi kalau sudah biasa mau yang penting itu ada dalilah jangan lupa misalnya ada ulama yang suka makmurkan majid ya baik mau pendak poso segera untuk nentang kalau ada kuliah ya baik mengenai hati Islam itu ada di mana mana-mana segera di pendapat kayak gue ya baik orang bisa ngaji kok di pendapat malah aneh kalau di pendapat malah aneh orang bisa istihat kok di pendapat jadi menengam itu ibadah paham ya menengam itu ibadah kalau di pendapat malah bahaya malah bahaya malah bahaya maksudnya aku anggap sampe ini orang pintar terus ngerti naraiso meneng itu orang hebat mereka mereka alam nisful ilmi jadi separohnya ilmu itu orang-orang yang menunggu terus separoh-separoh sebeg tidak 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 itu kamu jangan ngomong sesuatu yang kamu tidak tahu pun terus jadi jadi nabi itu berat keadaan tertekan melihat sebagian mereka tidak loyal seharas itu seharas itu perang mulai-mulai tidak tidak ketika itu meminta meminta sejati manfaat meminta itu meminta 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 kemudian ya Rasulullah yang tidak musuh tidak ada orang lain, itu tidak ada musuh menyusup terus menyulik orang lain, sama-sama itu masuk akal ini apa? Inna Buyutana? Awratun Awratun maknanya sesuatu yang terbuka Madinah itu terbuka sekali karena tidak ada orang lain itu tidak ada anak-anak kita diculik masuk akal tidak? masuk akal karena orang lain tidak masuk akal, ngomong masuk akal terus itu ada yang munafiki KBO Perkara masuk akal itu ada yang munafiki maknanya kadang-kadang ngomong masuk akal itu ada yang munafiki tidak, kadang-kadang masuk akal itu bagus menghiling-hilingan, menghubungi, biadillah apa? biadillah saya berhasil di sini dengan orang yang dijaga yukhsya dan khawatirnya apa alihah di atas Madinah yukhsya dan khawatirnya apa alihah, apa buyutul Madinah jadi alasannya masuk akal terus sekolah daus apa wa ta'ala Allah menyalahkan mereka wa mahyabiauroh wa mahyabiauroh wa mahyabiauroh dan orang-orang yang dihargai kecuali Melayu padunya Melayu kalau alasannya tidak masuk akal itu memang bujumu mulai saya orang laki merasa gak dihargai mulai rapamit ya padunya orang-orang yang dikumpuli warna-warna harga diri barang warna-warna biasanya kalau bujumu mulai ya mulai kalau kembangan bujumu orang-orang mertuamu kan selesai bujumu kan dihargai diri tapi ramodal itu itu pun munafek cuma orang munafek urusan iman munafek dalam perjodohan tapi itu pun munafek orang-orang yang dihargai diri karena mertuamu di rumah tapi dikirimkan di WI jadi bujumu tidak perlu mulai jadi kita bisa ngeloni bujumu untuk kiriman karena kamu kan mau jadi wajar kita dipek menangis deh jadi bener bujumu ya mulai dan aku apa apa itu bukan aku bukan 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 aku manti cita sebadani pengiran tapi ojolah itu aku tidak tapi ini aku butuh terapi bukan urip itu aku senang kita juga ngalih-ngalih karena apa orang tidak suka orang-orang tidak melarakan orang orang-orang orang-orang kan setuju setuju gerakan menolak sunnah seperti itu dianggap tidak loyal oleh orang-orang padahal Allah bikin gitu itu masalah hati bagi kita saya berdoa inovas suka meletih kita itu baru saya berdoa orang dengan orang-orang saya berdoa saya berdoa saya berdoa masalah hati tadi itu bersih 뉴� Отus secara tentu melihat luar biasa ini akhirnya CORT KAMBC setelah swaan saya melakukan lalu ongkongyelang kita umum tapi kita mikä orang-orang beribat di situ yang cemprong jadi buka menerima kita indahimu otaku orang dari microwave wama ia biar iriduta iriduna yus comment mengharapnya semua munafek kecuali melayu minalkitali sangking perang walau dukhilat alaihim min aqtah thumma su'ilul fitna tala'atau hawama talabbahtu biha illa yashiro walau dukhilat umpamu dan leboni maksudnya ada isu seng dadak munafek itu tergugah walau dukhilat umpamu lamun dan leboni ayil madinah itu itu medinah alaihim mengatasi munafek min aqtahriha sangking sisi-sisi medinah nawakhiha itu perjajahnya medinah semasuknya lu mongkonduli diminta sopamu munafek, ayo salah seorang munafek sopamu adakiluna piroprong sing masuk medinah alfitna tak ing fitna misalnya asyirka tak ingin musyrik lahatau hayaktini podong lakoni sopamu munafek maksudnya gini dalam keadaan posisi seperti itu kok orang munafek ada yang minta orang munafek misionaris minta mereka jadi kristen atau minta mereka jadi yahudi pasti mereka bergegas menjadi non muslim artinya ketika ini pengiraan mau munafek munaikum mau fitnah yang menawarkan mereka jadi non muslim pasti langsung menjadi non muslim karena dari awal kecewa oleh islam dari awal tidak tahu di layaritas sehingga apa islam maksudnya apa walaudu khilat aleyhim min akhtariha thumma su'ilul fitnata fitnata itu artinya apa ayo syirka diajak syirka mesti lahatauha maksudnya podong lakoni sopamu munafek yang fitnah lafat lahatauha bilmadiklanmat lahatauha walqasrilankoser lahatauha lahatauha kan sami-sami kira asap'an kan masyur ini kira asap'an ini kira asap'an kan ada apa kata-kata ini 114 ini walaqat aleyhim min akhtariha walaqat aleyhim min akhtariha ini tapi ada yang pendek walaqat aleyhim min akhtariha ini apa lagi bodoh-bodoh walaqat aleyhim min akhtariha laatauha maksudnya hamzahnya bukan-bukan hanya nggak keliru hanis yang laatauha seorang sembronor atau ngaji sapa beratnya saya agar urib ini kan seorang urib ngaji sebar mulai ngopi dameho ngaji gus bak enak ngera mikir maknora enak hahahaha bukan ada maknanya sembron aku di lemur ini biasa waj ngomong sering ngeleng gus ngaji jalan kok enak ngeleng-ngeleng mikir apa enak karek tompok bangkun karek enak maknanya kalau ngantuk turu wajib enak sebarikus sembrono ngomong seneng kiai kalau di sini ngakal hidup sebarang enak seneng kiai maknanya karek maknanya suarga jari karek nunu terus mengenak pikirannya terus mengenak tiba enak ini apa dia aku tahu tapi hape sama nager ini hape ngalor ngidul gue jalan gue paham gue kewedik seru seru kalau kitab ibadah kalau ulama ya ibadah kumpul-kumpul silaturahim ibadah sebabnya gue lakukan api-api harus aku tahu sebabnya pada memberikan penduduk medinah yang fitnah wafakal yang ngakuin penduduk medinah yang fitnah maksudnya penduduk medinah yang munafek makanya makanya islam ini nak kacau balo terus ini berhubung zaman nabi mawan nak kondisi kacau kata-kata yang munafek apa malah zaman akhir nak orang islam kacau ini mungkin kata-kata yang munafek makanya kata orang ngalim-ngalim itu bahasim asyari itu bahas karim bahamun itu senang negara stabil lebih-lebih nak kacau itu resiko orang kecewa orang kecewa orang kecewa itu pikirannya macam macam-macam mulanya diantara syaratip apa urib itu kudu wasulhu apa khair damai itu baik misalnya damai itu ya mangkel bang damai itu abut tapi tidak stabil itu relatif lumayan dibang kecewa kalau zaman nabi itu sebagian mereka akhirnya berpikiran munafek kemudian zaman apa akhir makanya baik buju barang itu kecewa dikurangi kadang-kadang ikumu itu kurangi masa aku mulai dibang melak aku tak makan mau aku diriakan sekali-kali jangan selesai apa aku baru mulas ini apa cara ini mas itu orang lanang itu marah itu marah ini marah ini orang dino ini ada berubah mas mulai ini apa 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 terimalah kodok kodar aku mertu aku aku lantai sikap aku dilatih gusbak itu kodok kodar aku dilatih gusbak itu kodok kodar jari gusbak yang dilatih kodok kodar kodok kodar wajib iman dhw kanjeng lantai dia aku ngerti rumah rumah ngontrak utang sana-sini bu Juni mulai gak ngergani wong Lanang kurang apaan oleh gue nyukupi kok bisa lalih lo gak boleh nyukupi tau deh gak nyentak kurang apaan oleh gue nyukupi apa wong Lanang yang ngomong nah bu Juni ya keliru wajah dijak melarat telung tahun kok wajah kesewen kok orang evaluasi pas melarat awal akibatnya kan si Lanang ngerosok melarat itu gak apa-apa nyatanya telung tahun melarat gak apa-apa jatanya kan dia ngerosok ketika melarat pertama jadi si Lanang itu evaluasi dini orang dablek terus kadung melarat telung tahun sabar terus protes kan si Lanang mirahnya kan gak apa-apa terus kadung mirah gak apa-apa kemudian ini saya ngantai-ngantai nyaruh kandang di kursus nak nyomasi itu di awalil amri di pertama itu ngomong terlambat kiri terus terlatih terus terlambat nah telung tahun melarat kan mati rosa korong jawa baru mati rasanya baru pertama kan lorok gatel tapi suwi kan korong jawa baru baru mati rasanya baru melarat itu suwi sudah tidak mula jadi gak ngergani yang lain kurang apa ini kalau aku nyukupi yang lain ya lalik kalau aku nyukupi kalau aku nyukupi kalau aku nyukupi 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 gak nabi ya santai masyur ketika perang ukut orang munafek mentalnya akan cemen ya rasulullah kita pulang anggap mawan kita jaga medina kalau semua perang yang jaga medina siapa nabi ya gak apa-apa masyur Allah mau memaafkan kamu Muhammad ketika memberi izin sama orang munafek yang ingin pulang nabi ya menimungku nabi kenteng guys kalau yang pamit mula ya menimungku yang melok perang ya menimungku karena nabi tahu gak berhubungan penghiran kalau ada hikmah ini tenang ada hikmah ini yang pamit berarti pecundang yang orang pamit berarti hero heroik mengatakan ayatabayyana lakalladhina sodaku wa ta'alamal khadibin karena nabi kira oleh tajasus ini yang seneng aku tenang tawaran dia dia yang loyal aku tenang tawaran nabi itu diharamkan Allah tajasus meliti gitu tapi Allah gak ingin nabi diderekkan orang munafek akhirnya ada satu peristiwa yang perilaku itu jadi bukti ini yang munafek ini yang iman disebut ayatabayyana lakalladhina sodaku wa ta'alamal khadibin melalui ngaji orangku ngaji penurangku pendapatkan pribadi terus menurut saya harusnya begini itu diilmu menurut saya koran rapal khadis rapal penelitian sosial di kuliah untuk bijirah karu-karuan jadi kita ada orang yang mengalim akhirnya masyarakat ini sedangmu 2 antara ini yang bernyaya 30 tahun ingin ada perkembangan karena mereka berupa 2 antara lantara akhirnya kalau itu itu sepedi menurut saya tapi ilmu itu bertambah yang mengandalkan karena orang-orang yang harus dihormati harus dihormati kecundang itu biasa walaupun ada orang-orang yang menang orang-orang yang menang orang munafek biar ingat kecuali orang munafek artinya ketika diajak munafek mereka tidak pikir panjang dijak kafir juga pikir panjang karena dari awal hatinya kecewa dengan Islam walaupun teman-teman ada orang munafek di sini kita akan mengatakan kecuali orang munafek mereka akan mengatakan kecuali peristiwa berangkat perang mereka akan mengatakan orang akan mengatakan kecuali orang yang dibuat mereka akan mengatakan ya rasulullah kita ikut perang jadi nabi, tidak ya rasulullah kita punya komentan tidak akan pulang di tengah jalan 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 tapi di dalam tapi patahal yang melayuhi melayuhi dimati apa itu memelayuhi terus tidak mati ada alasan orang perangnya dimati, ada orang perang tidak mati pengetahuan sudah ada konteks yang munafek zaman Nabi ini orang munafek, lainnya akan memanfaatkan ke Sirakabe dan kemudian memiliki perang infarotum melamar niat Melayu Sirakabe, misalnya menalmati saking kematian awal-awal terbunuh atau melarik dari medan perang terus tidak mati, sehingga tetap mati maksudnya menalmati infarotum, namun lumayu Sirakabe, latum matahuna oraden seneng-seneng Sirakabe di dunia yang dalam dunia berada firarikum, sehingga melaku Sirakabe, Melayu Sirakabe ila kolilan kecuali Sidi artinya begini, orang yang perang juga akan mati sesuai jatah ajalnya orang yang mulai tetap akan mati sesuai jatah ajalnya jadi itu tidak ada pengaruhnya sama sekali ya tentu perang-perang dari zaman Nabi ya, karena fair pemimpinnya harus benar, musuhnya harus salah kalau perang zaman Nabi kan enak ngerti pemimpinnya harus benar, musuhnya harus salah, perang zaman akhir itu repot pemimpinnya harus benar, musuhnya harus salah musuhnya harus salah Islam jadi orang yang menghasilkan dalam konteks sekarang dengan zaman Nabi misalnya aku perang, kok pede? kadang musuhnya harus salah aku juga harus benar, nabi kan tidak pemimpinnya harus benar, dipandu wahyu musuhnya harus salah jadi itu pede sehingga ada benar-benar furqan nabi itu furqan pemisah antara hak dan Allah batil jadi, nah itu sekali tidak ikut perang ya tentu oleh nabi itu hukumnya munafek tapi misalnya sekarang Arab Saudi ada masyarakat yang tidak ikut perang lawan Yaman tidak bisa kamu informasi orang Saudi munafek dijak perang Yaman, kok ragu kalau orang Yaman yang diajak perangnya Arab Saudi ke orang Yaman tidak mau rasanya disebut munafek karena tadi keputusan perang dengan Arab Saudi tidak harus benar Arab Saudi perang sama Yaman keputusannya tidak harus benar musuhnya ya orang harus salah, nah seperti ini tidak bisa saling dihukumi munafek, paham ya? jadi kontaknya beda kenapa? kontaknya beda misalnya gue senang trawai orang pulau rasanya ngukumi orang Walu salah mau orang Walu kuya sholat gue wani darah ini kurang sholat gue darah ini sholat lebih orang Walu mau di orang pulau elek ya rasanya sholat ke elek, biasa waj atau nanti ada akhirnya cocokan gak usah nah ada cocokan biswarga dahulu, melebuh biswarga, biswarga aku berapa orang pulau jatuhnya keputus warganya kan nah masalahnya tidak ketemunan yang rokok nah aku tidak ketemunan rokok sebabnya mereka berkawali dari orang pulau salah ini dihukum tapi malah nyobat artinya tetap trawai orang sebab yaudara, kan gak mungkin orang membunuh rokok kenapa yang membunuh rokok? mari trawai kewalu, gak ada kenapa membunuh rokok? mereka trawai ke orang pulau tapi tidak membunuh warga itu menambah poin cek yang trawai kewalu cek yang orang pulau jadi problemnya ya jadi kenapa dulu yang gak ikut nabi langsung difonis munafek karena nabi mesti benar musuhnya mesti salah tapi sekarang misalnya orang yaman diajak pimpinannya pengaraman Arab Saudi atau orang Arab Saudi diajak Salman gak mau perang sama orang yaman ini gak bisa difonis munafek karena keputusan perang gak mesti benar dan musuhnya gak mesti salah nah soal ada kebijakan negara ya urusannya negara mungkin punya pertimbangan tertentu untuk perang itu kan mirip dulu ketika Pak Karno zaman konflik dengan Malaysia Pak Karno marah-marah besar ingin nyerang apa Malaysia kemudian orang Malaysia ya gak pede Indonesia muslim orang Indonesia ya gak pede kalau diajak ngelawan Malaysia karena muslim ya kadang barokah gak pede akhirnya barokahnya gak pede gak kaulan wakidan menjaditi tidak jadi orang itu ngaji selain ngaji Quran juga ngaji fakta sehingga kita stabil dalam berpendapat itu terukur 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 nabi sendiri juga pernah berdamai sama kafir Mekah tidak semua orang kafir dimusuhin nabi juga pernah berdamai dengan kafir apa Mekah Mesyur itu dalam perjanjian sulhul hudai 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 biya mereka doang yang disediak kita sudah banyak inilah semuanya untuk berpindah untuk menggunakan jalan inilah anana aning 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 Subhanallah wa bihamdihi adatah khalqihi wa ridha nafsihi wa zinat arshi imdata kalimati Subhanallah wa bihamdihi adatah khalqihi wa ridha nafsihi wa zinat arshi imdata kalimati Subhanallah wa bihamdihi adatah khalqihi wa zinat arshi imdata kalimati Subhanallah wa bihamdihi adatah khalqihi wa zinat arshi imdata kalimati Subhanallah wa bihamdihi adatah khalqihi wa iskati wa zinat arshi imdata kalimati adatah khalqihi wa zinat arshi imdata kalimati Wassalamualaikum Wr Wb